Halo Youtube, kembali ke channel saya. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel saya ini. Nah disini kita bahas soal seorang pergitara pun dekat dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal. Jenis kacamata yang harus digunakan dan jarak fokusnya adalah titik-titik A. Cekung dengan fokus 50 cm. B. Cembung dengan fokus 33,3 cm. C. Rangkap dengan fokus 25 cm. D. Cekung dengan fokus 33,3 cm. E. Cembung dengan fokus 50 cm. Jadi kalau untuk rapun dekat, kita sendiri sudah tahu ya bahwa yang akan dipakai itu jenisnya adalah yang cembung. Jadi untuk yang cekung ini, rangkap cekung ini salah ya. Nah kita sekarang cari dan tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui itu ada S aksen sama dengan min 100. Kita kasih tanda negatif karena ini hipermetropi ya. Aksennya dikasih tanda negatif. Kemudian kita juga tahu S itu 25 cm. Ini mata normal ya. Kita normal. Nah kemudian yang ditanya adalah F-nya, fokusnya ya. Fokusnya berapa? Nah kita langsung jawab. Kita jawab. Untuk fokusnya kita pakai persamaan 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Nah kita bisa substitusikan ya bahwa 1 per F sama dengan 1 per 25 plus 1 per min 100. Kemudian 1 per 100. Kemudian 1 per F sama dengan 1 per 25 minus 1 per 100. Nah kita pindah di sini. Jadi kita jadikan per 100. Maka 100 per 25 adalah 4. Ini 1. Maka 1 per F itu sama dengan 3 per 100. Kemudian F per 1 sama dengan 100 per 3. Maka F dibagi 1 F. 100 dibagi 3. 33,3 cm. Nah maka jawabannya adalah yang B ya. Jembung dengan fokus 33,3 cm. Terima kasih. Bila video ini membantu silahkan subscribe ya. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Sehat selalu.